Caping sudah menjadi sahabat petani di Indonesia sejak dahulu dan menjadi bagian kebudayaan. Kids pernah melihat topi caping yang biasa petani gunakan. Bentuknya lebar dan unik ya kids. Nggak hanya itu, ada berbagai fakta menarik topi caping. Yuk kita cari tahu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Bahan Topi Caping Caping merupakan topi petani yang berbentuk kerucut. Biasanya caping terbuat dari anyaman bambu. Namun ada juga yang terbuat dari bahan lain seperti daun pandan, daun kelapa, atau rumputan. Caping lengkap juga dengan tali dagu agar saat kita pakai caping nggak mudah lepas. Enggak hanya ada di Indonesia. Caping sudah menjadi sahabat petani di Indonesia sejak dahulu dan menjadi bagian kebudayaan. Beberapa adat di Jawa pun melibatkan caping sebagai salah satu simbol. Bahkan ada sebuah lagu Jawa berjudul Caping Gunung. Caping ternyata juga digunakan petani di negara lain, terutama yang berada di benua Asia seperti Jepang, Tiongkok, Korea, dan Vietnam. Walaupun terlihat sederhana, caping punya banyak kelebihan. Caping bisa melindungi penggunanya dari panasnya matahari dari kepala sampai leher. Caping juga dapat menghalau air hujan. Bernilai seni, saat ini caping nggak hanya dipakai oleh petani. Ada yang menggunakan caping sebagai dekorasi, bahkan peragaan busana pun menggunakan caping. Seperti yang digunakan oleh Kevin Liliana, perwakilan Indonesia dalam pemilihan Miss International 2017. Di Vietnam bernama Non La Pada negara Vietnam, Non La memiliki legendanya tersendiri yang berkaitan dengan pertumbuhan padi di Vietnam. Suatu hari, saat terjadi banjir dan hujan lebat, ada seorang dewi yang anggun turun dari langit. Ia mengenakan topi raksasa di kepalanya yang terbuat dari empat daun besar yang dijahit bersamaan dan memakai tongkat bambu. Topi ini sangat besar, sehingga mampu melindungi penduduk desa dari hujan. Selain itu, sang dewi bisa mengusir awan dan hujan, sehingga orang-orang bisa kembali ke kehidupan normal seperti sebelumnya. Hingga saat itu, banyak orang yang memanfaatkan daun yang mirip dengan topi sang dewi, kemudian menempelkannya pada kerangka bambu dan menjadi topi kerucut bernama Non La. Aturan penggunaan Non La Perempuan memakai versi topi yang lebar, sedangkan untuk laki-laki kerucutnya lebih tinggi dan pinggirannya lebih kecil. Jenis Non La Terdapat 50 jenis Non La di Vietnam yang terbuat dari daun lontar, kulit pohon mok, dan bambu. Nah, itulah fakta menarik topi caping berdasarkan beberapa sumber. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye! Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman dan share ke teman-teman dan share ke teman-teman dan share ke teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman dan share ke teman-teman dan share ke teman-teman dan share ke teman-teman.